Di bukota Amerika Serikat, Washington DC, di antara sekumpulan food truck, ini ternyata ada lho sebuah food truck yang khusus menjual masakan Minang. Wow! Food truck itu bernama Arnie Kitchen, bilik semasang suami istri asal di Indonesia. Bu Arnie dan Pak Muhammad Fahri mulai mengenalkan kuliner rusa antara kepada warga Washington DC. Mulai dari nasi padang, daging rendang, sate ayam, sate kambing, nasi goreng, hingga batagor pun ada, FEMS! Kita tuh kan lain depan yang lain, dan rasanya juga autentic. Kalau gak sekian banyak menu ini, Pak, yang paling banyak dipilih atau dipesan sama warga Amerikan Public nih khususnya? Amerikan Public nomor 7, rendang. Rendang, tetap rendang ya? Jadi ini ya, inceran ya? Masih inceran. Rasa menjadi bagian penting dalam memperkenalkan masakan Indonesia. Namun sayangnya, untuk mendapatkan bubu khas Indonesia di Washington DC ini masih sulit, FEMS! Pak Fahri ini masih harus mendatangkannya dari Sumatera Barat, dengan ongkos kirimnya sangat mahal. Tapi ini semua demi menjaga rasa autentik masakannya. Tapi, upaya Pak Fahri ini rupanya gak sia-sia, FEMS! Arnie's Kitchen ini dia mampu bertahan, dan banyak warga lokal pun yang menjajal masakannya. So, this is the first time you taste Indonesian cuisine, right? And this is a rendang. Okay. Yeah, and it's delicious. I love a curry, and man, this is one of the best I've had. Like, just the right amount of spice, so much flavor. Right. It's great. Ya iyalah, Mr. Bule! Masakan Indonesia, terutama masakan Minang itu enak! Baru tahu dia. Ya, FEMS! Hehehe.